MAKNED REZEKI Sehingga Anda semakin dekat dengan cita-cita Anda, harapan Anda, hajat-hajat Anda, dan juga semakin dekat dengan Allah SWT. Amin. Ya Rabbal Alamin. Seperti biasa, di channel ini kita akan membahas tentang materi MAKNED REZEKI, bagaimana menarik rezeki dahsyat dengan cara Allah. Tapi sebelum kita lanjut kepada materinya, bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silakan subscribe. Insya Allah, Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini. Insya Allah, Anda adalah makhluk yang ajaib. Tinggal kita sempurnakan faktor-faktornya. Dan insya Allah, dalam video-video berikutnya, kita akan lanjutkan materi ini sampai Anda menemukan potensi terbesar diri Anda. Dan menjadi makhluk ajaib, sebagaimana yang Allah SWT inginkan untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika. Domisi Uli Tangerang, latar belakang saya adalah ibu rumah tangga. Tadinya saya 9 tahun karyawan, dan terakhir itu di Perbankan. Selama di Perbankan, saya terus berdoa sama Allah untuk saya harus punya pekerjaan yang bebas dari riba. Saya mau lebih baik, saya mau lingkungan yang positif. Saya mau punya teman-teman yang positif dan bisa membantu saya berhijrah. Kemudian, Kaudarullah, saya diperkenalkan sama Ibu Mahni Tersuki. Ya, dari Allah melalui teman saya. Waktu itu pertama kali saya ikut seminar Mahni Tersuki di Islamic Center Bekasi. Nah, termasuk saya memang orang yang nggak mudah untuk belajar. Kemudian saya ikuti seminarnya terus-menerus sampai yang kelima waktu itu di Sukabumi. Jadi, di waktu Sukabumi itu, Ustaz Mas Langsung yang mengisi saya kejar sampai ke Sukabumi. Karena beliau sudah mengisi kem-kem, udah nggak ngisi lagi seminarnya. Nah, kemudian sebelum pergi ke Sukabumi itu, saya garputala. Saya garputala, saya tanya sama Allah, Ya Allah, kenapa ya saya nggak mudah untuk praktek ilmu Mahni Tersuki? Bahkan kalau saya menerima bungkus permen yang luar biasa ada saat ini. Kemudian Allah jawab melalui ayat dan ada satu kajian, Tidak akan datang satu musibah kecuali karena dosa kita. Nah, dari situ saya merasa banyak dosa dari mungkin pekerjaan-pekerjaan sebelumnya, Dari aktivitas saya sebelumnya yang saya harus menguang perisian perasa itu. Saya banyak bertawabat, saya minta maaf sama orang tua, sama suami. Kemudian saya waktu di Sukabumi, seminar saya yang kelima itu langsung kayak Allah tuh mudah, Hati saya tuh mudah menerima ilmu, padahal itu singkat sekali, cuman kurang lebih 2 jam. Tapi saya langsung tahu step-step musimah dan tersuki yang harus dikerjakan. Pertama ya, menghilangkan perisai, merawat terbukarang dan sebagainya. Sebulan dari Sukabumi saya praktekan, Jaya sekali obsesif saya meningkat 3 kali lipat, Yang sebelumnya nominalnya sekian gitu ya, itu tidak mungkin sekali. Tiba-tiba aja langsung 3 kali lipat. Terus saya masih terus bertawabat, memperbaiki diri, Memperbaiki hubungan dengan orang tua, Dan aja lagi di bulan berikutnya, Karena pernah berputalah juga, Kalau saya harus berbuat baik kepada orang tua, Jadi Allah berbukan ayatnya, Diperintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada orang tua. Saya terus memperbaiki hubungan dengan orang tua, Meski yang pelabiknya tuh sering gitu bertengkar, Sering beda pendapat, Saya berdijak seperti ini, Sering cek cok, Pokoknya saya merendahkan hati, Saya memperbaiki hubungan dengan orang tua, Dan ajaib lagi, Di bulan berikutnya, Karena organisasi yang membesar, Dan omset bisnis yang terus bertambah, Saya, Apa ya, Membatin terus, Apa ya, Kalau ilmunya usah, Datanglah, Datanglah itu seperti kulkas, Saya kepengen banget punya mobil, Yang, Dimana satu titik saya, Pulang dari presentasi saya kehujanan, Seluruh peralatan saya kena hujan, Tapi saya bersyukur, Saya mencoba untuk tenang dalam semua kondisi, Tapi saya, Ya Allah, Saya mau punya mobil, Saya mau punya mobil gitu, Nah, Tapi gak mau KPM, Gak mau ribet, Kemudian, Tiba-tiba, Suami saya, Waktu pulang dari luar kota, Di hari minggu sore, Saya ingat banget, Sore itu, Hari yang paling ajaib, Di bulan Desember, Suami saya bilang gini, Udah kamu gak usah, Gak usah mikirin mobil lagi, Karena mobil ini, Yang mobil ada sekarang ini, Buat kamu, Saya diberi bos mobil tahun depan, Saya langsung, Apa ya, Mangis-mangis, Tapi dasyat banget, Allah kasih bungkus, Rezeki yang tadinya begitu dasyat, Tapi ternyata, Isi permainnya juga luar biasa dasyat, Dasyat banget gitu, Rasanya kayak, Belum percaya gitu, Terus emang gimana ceritanya, Terus suami bilang gini, Jadi, Saya lagi ngopi sama bos, Di satu mall, Nah, Di lobby mall itu, Yang parkiran mobilnya, Masih terlihat dari, Cafe, Coffee shop itu, Nah, Bosnya tanya, Itu mobil siapa yang pake, Gembar, Saya gitu, Terus istri kamu, Operasional, Sehari-harinya pake apa, Terus suami saya jawab, Pake motor, Kadang, Bareng saya, Tapi itu juga jarang sekali, Kadang naik kereta, Dan sebagainya gitu, Nah, Sekitar, Kurang lebih 5 menit, Bosnya diem, Kemudian, Beliau bilang, Oh ya sudah, Itu kan, Mobil kakak ipar saya, Tahun depan mau dijual, Mau ganti, Mobilnya CRV, Udah 6 tahun, Udah, Saya yang bayar aja, Kamu yang pake, Biar kamu pake operasional, Sehari-hari, Dan istri kamu pake, Mobil ini yang sekarang, Terus, Saya masih, Antara percaya, Dan gak percaya, Tapi serius itu, Sampai saya, Nurus suami saya, Ngulang ngomong-ngomongnya lagi, Ternyata, Dasyat sekali, Saya minta sama Allah, Tahun depan diberi mobil cash, Tanpa riba, Tanpa KPM, Tapi, Ternyata Allah langsung jawab, Masih di tahun yang sama, Di bulan yang sama, Ketika saya, Betul-betul, Menginginkan mobil, Dasyat sekali, Ilmu mahnat rezeki, Ini ilmu Allah, Teman-teman, Memang untuk istiqomah, Tidak mudah, Mempraktekan ilmu mahnat rezeki, Satu persatu, Tapi, Ketika teman-teman, Berusaha untuk, Berlapang dada, Menerima, Bungkus permennya, Ujian-ujian Allah, Ketika kita berhijrah, Insya Allah, Isi permennya, Luar biasa, Dasyat, Sekian, Sharing dari saya, Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Insya Allah, Anda adalah, Makhluk yang ajaib, Tinggal kita sempurnakan, Faktor-faktornya, Dan insya Allah, Dalam video-video berikutnya, Kita akan lanjutkan materi ini, Sampai Anda menemukan, Potensi terbesar diri Anda, Dan menjadi makhluk ajaib, Sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala, Inginkan untuk Anda, Saya Nasrullah, Sampai jumpa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,